Halo, Assalamualaikum tulur Selamat malam bersama saya, Carbedo Ngawi Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara driver ala build up driver 2U seperti ini dengan driver basic atau driver dasaran seperti ini Nah, mungkin bagi tulur yang masih pemula, mungkin masih bingung ya, apa itu perbedaan driver yang ala build up yang si pendinginnya itu seperti ini dengan driver yang biasa yang kebanyakan itu, si hatchingnya itu hatching sirip seperti ini, nah oke, kita akan bahas mengenai perbedaan antara driver lengkap versi build up dengan driver versi basic seperti ini, oke bagi yang merasakan seperti untuk videonya, silahkan ditonton sampai habis, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan voter pada saya terima kasih, nah kalau ya, kita menikah videonya, disini saya sudah ada dua buah driver, masing-masing berbeda ya, jadi yang ini adalah driver SOC 506 versi build up versi 2U build up dan disini ada driver TBM versi basic gitu, nah perlu kita ketahui seperti apa untuk perbedaannya jadi untuk driver SOC 506 2U versi build up ini adalah dia untuk modelnya atau ya modelnya sendiri itu dia terinspirasi atau meniru dari sistem power build up yang mana yang mana dalam satu driver ini itu ada beberapa rangkaian atau ada beberapa kit ada beberapa skematik jadi bukan cuma driver saja yang mana dalam satu PCB ini itu ada yang pertama disini yang pasti adalah rangkaian drivernya jadi driver SOC 506 itu ada di dalam sini rangkaian drivernya lalu yang kedua itu ada bagian input balance disini bagian input balance lalu yang ketiga ada bagian speaker protector ya dan yang terakhir itu ada bagian tr finalnya gitu jadi di dalam satu PCB ini dia ada empat skematik atau empat rangkaian rangkaian dari driver rangkaian dari input balance speaker protector dan juga dari tr final nah yang mana sistem seperti ini itu kebanyakan diadopsi atau terbanyakan dipakai di power build up yang mana power build up itu biasanya dia ya seperti ini ada drivernya ada input balance ada speaker protector dan lain sebagainya dijadikan di dalam satu driver seperti ini jadi dalam satu PCB seperti ini itu dia sangat padat sekali dia sudah mencakup berbanyak banyak sekali banyak sekali rangkaian gitu untuk keuntungannya seperti apa jadi untuk keuntungannya sistem build up seperti ini adalah yang pertama yang pasti adalah lebih simple lebih simple yang kedua itu hemat hemat dari kabel yang ketiga itu dia untuk perangkaian itu jadi lebih terlihat lebih rapi ketika dirakit di dalam power karena apa? karena meminimalisir kabel karena di dalam ini dia sudah dihubungkan melalui jalur-jalur PCB gitu kita bisa bayangkan kalau dia misalkan tidak jadi satu jadi antara driver driver SAC506 itu kita harus nyambung lagi menarik kabel ke input ke input balance terus kita harus nyambung menarik kabel lagi dari output si SAC506 ini ke speaker protector itu jadi lebih banyak kabel lebih banyak rangkaian dan sebagainya kalau kita tidak menggunakan sistem build up seperti ini gimana kalau kita pakai sistem build up seperti ini itu lebih simple juga lebih gampang ketika kita merakit di dalam power gitu jadi kita tinggal kabelnya itu tinggal kabel supply utama ya VCC plus min ground speaker terus ground untuk speaker dan input terus juga volume dan yang terakhir itu adalah power supply dari si speaker protector nya ini jadi kabel yang kita butuhkan itu kabel-kabel untuk kabel inti kabel yang paling utama jadi lebih minimalis lebih ketika di rakit di dalam driver juga lebih rapi lebih gampang gitu namun untuk kekurangannya adalah yang pertama dengan kita menggunakan PCB versi lengkap versi build up seperti ini yang pertama ketika kita masih pemula banget itu akan bingung akan kesulitan untuk mempelajarinya karena apa karena dalam satu driver ini seperti yang saya bilang tadi banyak sekali rangkaiannya tidak hanya rangkaian driver jadi misalkan ada trouble itu kita kalau untuk pemula itu masih bingung menentukan trouble nya itu dimana gitu jadi kalau misalkan driver basic itu lebih gampang menentukan trouble nya karena kalau misalkan driver nya trouble ya pasti di bagian driver nya yang trouble tapi kalau versi lengkap seperti ini belum tentu misalkan suara driver nya itu trouble itu bisa saja dari driver nya bisa dari input balance nya mungkin bisa untuk bagian theft nya mungkin bisa jadi lebih sulit untuk menganalisis dari kerusakannya gitu dan juga kalau nanti ada kerusakan service nya itu lebih sulit gitu kalau versi build up seperti ini dan yang selanjutnya untuk kekurangannya adalah driver seperti ini harganya lebih mahal ya karena kalau kita ngerakit seperti ini itu harganya lebih mahal daripada driver basic gitu tapi kalau misalkan kita ngerakit nya itu sama-sama sama-sama banyak ya driver nya maksudnya disini kan dia ada empat rangkaian tadi kita bandingkan dengan driver yang basic dengan empat rangkaian itu juga harganya mungkin ya sama-sama saja tetapi kalau misalkan kita ngerakitnya itu langsung satu seperti ini mungkin agak terasa lebih mahal gitu karena komponen nya banyak sekali berbeda dengan driver yang basic karena komponen nya banyak terus juga lengkap lah driver nya atau komponen nya jadi lebih mahal nah itu mungkin kelebihan dari dan kekurangan dari driver basic driver versi build up versi lengkap seperti ini nah selanjutnya kita ke driver yang versi basic seperti ini nah ini driver versi basic itu jadi driver nya itu cuma driver saja nah jadi di PCP ini itu dia cuma driver saja dia gak ada input balance gak ada terminal gak ada lain sebagainya ketika kita pengen mengkoneksikan dengan TR final seperti ini TR final maka kita butuh kabel kita butuh kabel untuk mengkoneksikan antara driver basic nya ini driver dasarannya dengan ke TR final tapi kalau yang ini itu kita gak perlu jadi dari driver langsung ke TR final kita gak ada kabelnya lagi ini sudah terhubung tapi kalau driver basic seperti ini itu kita perlu kabel ya seperti ini ini kabel untuk menghubungkan antara driver dengan TR final gitu karena kalau driver saja itu dia gak bisa bunyi kalau pun bunyi itu gak bisa kencang jadi kita harus koneksikan dengan TR final menggunakan kabel-kabel seperti ini nah ini baru antara driver dengan TR final kalau saja kita pengen mengkoneksikan dengan input balance maka kita perlu kabel lagi ke input balance nya kalau misalkan kita pengen ngerakit lagi dengan speaker protector kita perlu kabel lagi untuk mengkoneksikan ke speaker protector gitu jadi untuk kekurangan dari driver basic seperti ini yang pasti untuk rangkaian misalkan dirakit di dalam power itu lebih ribet kita lebih butuh banyak kabel untuk mengkoneksikan antara driver antara rangkaian satu dengan rangkaian yang lainnya terus juga lebih boros dari kabelnya ya karena kita butuh kabel yang banyak terus juga misalkan dirakit di dalam driver itu kurang kurang estetik ya kurang rapi gitu karena pasti banyak kabel bersliweran lebih banyak kabel yang kita butuhkan daripada driver yang versi build up itu gitu dan untuk versi driver basic seperti ini itu yang pertama untuk kelebihannya yang pertama itu lebih efisien bukan lebih efisien lebih fleksibel lah lebih fleksibel jadi kita misalkan pengen TR final nya itu berapa itu bisa kita tentukan tanpa harus terpaku dengan PCB nya gitu misalkan driver seperti ini ini TBM ya kita misalkan TR final nya pengen empat kita bisa cari PCB yang PCB TR final yang empat seperti ini jadi lebih hemat misalkan kita pengen yang 8 set TR final kita tinggal cari hedging yang 8 set TR final ya untuk PCB nya terus hedging nya yang lebih panjang jadi bisa lebih fleksibel kita ngaturnya bisa sesuai keinginan kalau yang versi pilaf seperti ini itu kita nggak bisa menentukan sesuai keinginan soalnya di driver ini dia sudah ada pakem nya pakem nya itu dia 7 set TR final ya kita bisa mengurangi bisa melebihkan tetapi misalkan kita mengurangi TR final nya nanti apa namanya kurang efisien gitu kurang kurang efisien karena nanti ada PCB driver disini itu yang nggak keisi dengan TR final kalau misalkan kita pengen nambahin TR final kita butuh hedging yang lebih panjang dan mungkin nanti kabel nya itu harus di koneksikan pake kabel karena PCB nya ini sudah nggak muat pake TR final nya misalkan kita pengen tambah lagi jadi 10 set gitu tapi kalau yang seperti ini yang kita gunakan ini versi basic seperti ini itu kita bisa lebih fleksibel kalau kita pengen ter final nya banyak tinggal beli hedging nya yang panjang terus juga PCB ter final nya ini yang lebih banyak yang 10 set gitu misalkan pengen yang kecil ya seperti ini jadi lebih fleksibel terus juga untuk kelebihannya untuk driver basic seperti ini kalau ada kerusakan lebih mudah di identifikasi soalnya dia cuma driver saja disini jadi kalau nggak rusaknya di driver ya di final nya jadi lebih gampang dipelajari untuk pemula gitu soalnya semua driver itu pasti mulanya basic seperti ini dan kebanyakan orang-orang itu kalau belajar ya pasti dari driver basic seperti ini driver saja jadi lebih gampang dipelajari dan lebih gampang di service untuk pemula lalu untuk kelebihan lainnya juga untuk driver yang versi basic seperti ini lebih murah ya soalnya dia karena versi basic jadi cuma driver saja jadi misalkan kita ngerakit juga lebih murah karena komponen nya lebih sedikit lebih simple gitu dan lebih gampang dirakit oleh pemula nah itu loh ya mungkin ya itu saja untuk video kita kali ini semoga bisa difahami oleh turut-turut yang pemula yang masih belajar yang masih bingung mau menentukan driver yang mau dipakai seperti apa terima kasih udah nonton video ini sampai habis semoga ada manfaatnya kita akan sambung di video-video kita selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh salam ramai chau 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih